lanjutan part 11 untuk om Lucy Viana Dewi Oh ini anu akunnya ini untuk Kak Lucy Lucy Viana Dewi Alhamdulillah saya dapat dari nyuluh malam Mas di Oh Alhamdulillah saya dapat dari nyuluh malam Mas ciri-cirinya persis ekor juga 13 pokoknya bedain sama kutut yang lain bodinya paling kecil Mas Oh ya kalau untuk ini bagus mudah-mudahan membawa keberkahan jadi ini ekor 13 atau Satrio Pemanah Satrio Pemanah dan bodinya kecil Apakah bisa ini kemungkinannya ya bisa teki atau bisa muncis juga nih teki muncis mudah-mudahan membawa keberkahan loh untuk berikutnya itu Om Akila Akila Amaira family Oh untuk Akila Amaira family baik untuk ini dikomentar lurik hitam lurik hitam kalau kena sinar matahari agak gadget kehijauan itu katurangan apa Om jadi kalau untuk ini ulas ya ini ulas ulas kehijauan ini ini bentuk ini bukan katurangan tapi ini dari tangguh ya mungkin tangguh ini kalau kehijauan tuh biasanya itu dari tangguh majapahit atau bisa juga dari daerah eh majapahit ya ini tangguh majapahit untuk ulas ulas ini warna ulas kehijauan ini bukan katurangan ini ini untuk ulasnya kalau katurangan itu nanti di tingkah laku atau di bulu putihnya atau di yang lain-lainnya eh lop om eh ini apa nih ya ini untuk akunnya nggak tahu nih tiga raksa hadir mas salam satu hobi terima kasih untuk selalu hadir mudah-mudahan bermanfaat dan sehat selalu lop ini juga sama akunnya tidak ada namanya saya penggemar pemula saya penggemar pemula saya malah jadi bingung dengan penjelasan ini oke siap terima kasih untuk memang untuk penangkapannya memang agak bingung ya namanya gimana ya dan yang menjelaskannya aja juga bingung mulainya dari mana dan mau menjelaskan apa jadi sedapatnya jadi perbedaan perkutut cemani dengan majapahit nah ini memang kalau untuk mempelajari ulas atau warna-warna bulu ataukah warna-warna yang diperkutut itu memang harus memerlukan waktu yang agak lumayan lama ya untuk dari pengalaman juga itu dari banyak faktornya ini soalnya jadi kalau lagi belajar ya pelan-pelan saja untuk belajar dan wanita cukreng pun juga masih tahap belajar juga sama-sama belajar om ya mudah-mudahan cepat apa ya cepat paham ya untuk tentang burung perkutut terima kasih untuk yang berikutnya Tujuh 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 Angler Bali Oh ini untuk Tujuh Angler Bali ini ini untuk saudara kita kan kita yang ada di Bali punya saya punya saya gitu lebih panjang kayak burung elang Oh ini kukunya 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 ya ini kalau sama ya warna putih juga sama itu yang namanya sering mengempel sama aja Om ya lo Hai untuk Om Devi Marudin nah ini terima kasih atas penjelasannya same-same sama-sama mudah-mudahan bermanfaat dan Om sihat selalu oke lo Om Taufik Alimbara nih Bogor hadir Om Numpang menyimak terima kasih selalu hadir mudah-mudahan Om sihat selalu love nah ini untuk ini ada lagi ini Om siapa ini juga enggak ada namanya Mas mau nanya saya pelihara burung perkutut beli dari Om Yohan saya dapat yang saya rasa cocok kalau lurik leher mirip sisi kular nah ini bagus saya 14 saya 14 selai ekor 8 ekor 8 lembar warna kaki biru garisnya 8 garisnya 8 itu termasuk aturakan apa ya tolong jelaskan nah ini kalau untuk yang perkutut yang begini ini kan ini harus perlu dicek dulu ya untuk Om ya untuk dicek dari fisiknya dulu karena ini kan ini dari Om Byokan ya ini burunya itu dari Om Byokan dan jadi untuk perkutut itu kan disini kan ya lurik leher mirip sisi ular nah sisi ular itu memang banyak faktornya atau banyak penyebutannya ada yang tembusan dari perkutut lurah ada yang tembusan dari perkutut rojowono atau lurah sama itu ada ada luriknya seperti ular itu itu ada juga itu tembusannya dan untuk yang saya 14 selai itu diperiksa dulu diperiksa dulu apakah ada yang patah dipangkal atau tidak nah itu cek dulu dan untuk ekor juga sama dicek dulu apakah ada yang sekiranya menghambat pertumbuhannya atau tidak nah nah itu nanti kalau memang sudah dicek kok memang tidak ada apa-apa dan tidak tumbuh dan dirawat sudah sekitar lima bulan tidak tumbuh ya berarti itu katurangganya itu nanti bisa ditanyakan lagi berikutnya ini untuk om siapa lagi ini gak ada ini ya assalamualaikum salam rahayu hadir-hadir pemalang ini untuk om pemalang walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu bugi pangestu nah mudah-mudahan sehat selalu ya untuk di pemalang untuk berikutnya taufik alimbara ini izin bertanya mas kalau saya perkutut saya perkutut dibentangkan atau dibuka kelihatan tembusan atau tembus itu bagaimana mas jenis apa namanya tolong dijawab mas kalau tidak keberatan oke siap insyaallah saya jawab saya izin jawab dan kalau untuk burung perkutut ini tembusnya tembus apa dulu nah ini saya perkutut dibentangkan itu kelihatan tembus atau oh ini burungnya itu tembus ya tembus itu apa ya ya terlihat tembus ya bening mungkin ya jadi ini kalau yang ini tidak ada maksudnya tidak masuk dari katuranggan ya om ya ini ini jenis perkututnya aja ini bagus dan ini yang dilihat dari energinya itu kalem ya kalem bagus ini energinya saya positif juga boleh dirawat dirawat kalau untuk pakam katurangganya ini saya belum pernah denger ya yang yang begitu mohon maaf mudah-mudahan membawa keberkahan ini dirawat saja om ya ini juga bagus itu berikutnya untuk om sakurisya pak pak kalau kalungnya kalungnya hanya satu strep tapi tembus itu katurangkan apa terima kasih nah nah ini dilihat dulu ini maksudnya yang kalungnya cuma satu begini doang ya maksudnya jadi ini dirawat dulu takutnya ini umurnya masih muda kalau masih muda nanti bisa tambah bisa berkurang bisa hilang atau bisa ini lagi atau tambah luriknya kalau luriknya itu hitam pekat semua itu nantinya bisa kalung tepung tapi kalau putus putus itu bisa namanya kalung usus atau kalung kemben juga bisa nanti dirawat dulu dan ini masuknya perkututnya juga masih muda kemungkinan ini dan nanti bisa dilihat ke belakangnya eh dilihatkan ke depannya bagaimana untuk berapa bulan ke depan kalau ini biasanya itu jadi perkututnya perkutut kalung usus untuk Om Rega Permana Rega Permana Mas Malam Bos Selamat Malam saya baru dua bulan melihara perkutut tapi jarang makan dan minum manggungnya juga waktu nggak tentu pernah malam-malam manggung tapi cuma sebentar yang bikin aneh lagi burunya suka makan kotorannya tapi saya nggak pernah bersih-bersih mohon penjelasannya bos makasih nah ini perkutut ini ini kan memperkutut berkaturanggan berkaturanggan dan beryoni juga dan untuk masalah makanan kotoran makan kotoran nah itu itu tergantung dari ini burunya pemilih ini sangat pemilih ini kalau Om itu sudah merawatnya situ sudah beberapa lama ataukah yang dirasakan itu apa kalau dirasakan itu kok nyaman itu rawat saja karena ini burunya itu kok pemilih sangat pemilih untuk menyelaraskan energi dari yang merawatnya jadi kalau dirasakan kok tidak nyaman nah itu dilepas aja kalau dirasakan kok di hati itu senang nah itu dirawat saja tergantung dari Omnya sendiri soalnya burung perkutut yang berkaturangkan berdion itu tergantung dari keselarasan hatinya atau keselarasan dari energi yang merawatnya itu mudah-mudahan terjawab ya Omnya untuk berikutnya ini dan lanjut part 13 kemudian